Halo-halo para pencari fakta Bumi ini awalnya terbentuk diliputi lautan dengan luas 361,1 juta km persegi atau sekiranya 71% Di dalamnya terdiri dari makhluk laut dengan ukuran tubuh yang besar maupun kecil lalu berevolusi Iya, kecuali yang gak mampu menghadapi seleksi alam Nah, kalian tahu gak? Zaman prasejarah ada beberapa monster laut mengerikan dan berbahaya Contohnya Megalodon yang punya rahang besar, gigi tebal, dan kuat Kekuatan gigitannya 110.000 hingga 180.000 Newton Panjang tubuhnya mencapai 18 meter dengan berat 60 ton Hmm, kebayang gak kalau Megalodon masih ada? Eh, tapi jangan senang dulu Sekarang masih ada beberapa monster laut yang masih eksis loh Eh, nah biar kalian bisa antisipasi nih Mimin bagiin Nonton sampai habis ya gengs Pertama, ada cumi-cumi raksasa yang ukurannya gak terduga Kalian pasti ngira Hewan laut yang masuk ke lompok Cephalopoda ini gak ada yang segede ini Hewan invertebrata dengan nama ilmiah Architeuthis dux Tersebar luas di seluruh lautan Sebenarnya gak ada yang bisa menjangkau habitat cumi-cumi raksasa Makanya susah banget untuk dipelajari Tapi diperkirakan mereka hidup di laut dengan kedalaman 300 hingga 1000 meter Jangan khawatir, mereka gak bakal makan kamu kok Tapi mereka malah suka makan temennya sendiri alias kanibal Ya, mirip-mirip lah sama kalian yang suka makan temen sendiri Diketahui panjang dari cumi raksasa bisa nyampai 20 meter Terakhir ditemukan oleh nelayan Panjang cumi-cumi raksasa ini adalah 13 meter Cukup kali ya buat makan bareng satu kampung Masih satu kelompok dengan cumi-cumi Di samudera pasifik pada kedalaman 1500 meter Ada gurita yang disebut gurita pasifik raksasa Malahan ini disebut sebagai gurita terbesar di bumi Karena bisa tumbuh lebih besar dan hidup lebih lama dibandingkan sesamanya Beratnya aja sampai 272 kilogram Dengan panjang tubuh 9 meter Namun yang paling banyak ditemukan beratnya 22 kilogram Dengan panjang 5 meter Gak ada bedanya sih sama gurita yang lain Gurita pasifik utara juga mampu berkamuflase dengan sel pigment khusus Sehingga warna dan tekstur tubuhnya bisa sama persis dengan sekitarnya Kalau soal makanan, hewan laut besar ini mengonsumsi hewan berukuran kecil Seperti udang, kerang, lobster, dan kepiting Tapi jangan salah Mereka juga bisa memangsa ikan berukuran besar seperti hiu Kalau merasa terancam Beda dengan gurita yang hanya mendiami samudera pasifik Ikan raja herring bisa ditemukan di seluruh dunia Iya, ikan herring yang dijuluki ikan pita adalah ikan bertulang sejati terpanjang di dunia Bisa tumbuh sepanjang 11 meter dengan berat 270 kilogram Hewan yang hidup di kedalaman 1000 meter ini Memangsa ikan-ikan kecil dan cumi-cumi Suka bermigrasi jauh ke utara maupun ke selatan Ngikutin sumber makanannya Ada yang penasaran gak Kenapa ikan ini sering ditemukan mati di sepanjang pantai? Padahal biasa hidup di bawah permukaan laut Menurut para ilmuwan Karena bukan perenang yang hebat Mereka kerap terseret ke permukaan Akibat arus musiman yang terjadi di laut Lalu kelelahan Dan mati di hadip sisir pantai Ikan kok gak jago berenang? Hewan laut raksisa lainnya yang juga tersebar di lautan seluruh dunia Adalah ikan pari manta Di Indonesia, ikan ini disebut sebagai ikan kerbau Fisiknya sama kok dengan pari lainnya Sirip dada yang lebar dan berekor kecil mirip cambuk Tapi yang jadi ciri khas Pari manta punya tanduk di dekat mulut Untuk nyaring pelangton dan ikan-ikan kecil Lebar tubuhnya dari ujung sirip Dada ke ujung sirip lainnya sekitar 7 meter Beratnya mencapai 3000 kilogram Warnanya juga beragam loh sesuai habitatnya Kalau di pasifik timur, dominan warna hitam Kalau di pasifik barat, dominan berwarna pucat Tenang aja, mereka dikenal sangat bersahabat Dan ramah dengan para penyelam Kalau ada yang berusaha memangsanya Ikan pari manta justru lebih milih berenang melarikan diri Jadi gak perlu khawatir kalau kalian ketemu dengan hewan raksasa ini Selanjutnya, ada paus biru yang besarnya belum terkalahkan sampai saat ini Spesies yang diketahui hidup di antartika ini punya panjang 30 meter Dengan berat 181 ribu kilogram Bahkan disebut beratnya setaran dengan 33 gajah Gak cuma badannya aja yang besar Tapi suaranya sangat keras Paus biru dapat mengeluarkan suara sampai 188 desibel Paus biru sesuai namanya berwarna biru Dengan bintik abu-abu yang terang Mereka juga dikenal sebagai paus belerang Sayangnya sekarang udah masuk dalam kategori terancam punah Gede badannya, pastinya juga gede porsi makannya Satu hari menelan kril kisaran 20-50 juta kalori Satu hari 50 juta kalori? Manusia bisa obesitas kalau gitu mah Hewan laut yang diperkirakan adalah paus biru Juga pernah terdeteksi oleh National Oceanic and Atmospheric Administration Atau INOEE Tahun 1997 di Antartika Perkiraan ini dideteksi oleh rekaman suara Dengan frekuensi ultra rendah Suara tersebut kemudian diberi nama The Bloop Dari tahun ke tahun Peneliti berusaha memecahkan Sebenarnya suara hewan laut apa itu Tapi sampai saat ini belum ada jawaban yang meyakinkan Ada yang bilang Itu mah kerakan yang lagi gelut sama paus biru Bahkan ada juga yang menganggap Kalau hewan tersebut adalah Plesiosaur Reptil yang hidup di masa jurasik Masih ngambang sih guys Tahu sendirikan laut tuh masih jadi misteri Eh kok malah horror ya Daripada kita menerka-nerka nih Kita kenalan aja sama salah satu hewan laut terbesar Pausperma Si kepala kotak bergigi besar Habitatnya tersebar merata di seluruh belahan dunia Tropis maupun subtropis dengan kedalaman seribu meter Ukuran badannya 18 meter sampai beratnya tuh 57 ton Tahu gak kenapa namanya pausperma Di kepalanya tuh terdapat cairan berwarna putih yang bertekstur Para peneliti menganggap kalau cairan tersebut adalah sperma guys Beda sama monster laut lain yang walaupun badan gede tapi suka makan ikan kecil Pausperma sesuai badannya dong Suka makan cumi dan gurita yang besar Hiu aja bisa disantapnya Sayangnya populasi mereka sudah rentan dan ambil gurisnya untuk pembuatan parfum Yang terakhir Hewan laut terbesar tapi paling ramah doang sama manusia Hiu paus yang juga dikenal sebagai hiu bodoh Kenapa bodoh ya? Soalnya hiu paus tuh jinak banget terus mereka kadang masa bodoh Kalau ada sesuatu di sekitarnya terutama manusia Seolah gak peduli gitu Cara makannya juga unik guys Pemakan hewan kecil ini kalau makan tuh dengan berenang sambil nyaring air Atau cuma diam di tempat sambil nyedot air Padahal punya gigi 3000 Panjangnya bisa mencapai 20 meter Beratnya 20 ton Dan lebar mulutnya bisa sampai 1,4 meter Mirip bibir emak-emak nih yang suka gibah Hewan bertotal-total ini biasanya mengembara di samudera tropis dan lautan beriklim hangat Terima kasih telah menonton!